Ada Cireng, terus ada Wonton, ada mie pangsir pedas Nah itu yang best seller yang apa ini? Kalau best sellernya masih ke Cireng ya Ke Cireng ini ya? Ini apa aja variannya Bu? Ada varian yang putih ini ayam keju, kemudian yang kuning ini keju Kalau yang merah ini ayam suir Awan suir Nah ini harganya berapaan ini? Ini murah-murah aja, satu porsi Rp10.000 isinya 7 mix Dalamnya full isi ayam tanpa campuran sama sekali Jadi dalamnya full isi ayam, keju Dapat sausnya ya Bu ya? Iya dapet saus Nah Bu ini Bu, di antara ini kalau nggak mix boleh nggak? Oh boleh, mau satu varian aja boleh nggak masalah, mau mix juga nggak masalah Kalau untuk Wontonnya pedasnya gimana Bu? Wontonnya sesuai request, bisa pedas banget kalau yang suka pedas itu kalau tidak suka pedas juga bisa tanpa sambal nanti Nah ini kalau mie huah sama ini tau mercon nih Bu? Ya itu pedas juga, tau mercon juga ya Itu harga berapa itu tau mercon? Kalau tau mercon Rp12.000 isinya 5, karena cari jamur tiramnya yang agak susah musiman Oh gitu musiman? Iya, kalau nggak musim hujan jarang Jarang ya? Iya Berarti kendala nggak Bu? Alhamdulillah nggak kendala, karena saya udah ada petani jamurnya, jadi langganan Oke, kalau ini mie huah itu gimana Bu? Mie huah itu nanti ada mie bisa rebus, bisa goreng, mau pedas banget boleh, tanpa sambal juga boleh, nanti ada dua pangsitnya juga rebus Oh gitu, level-levelan nggak pedasnya nih? Iya, bener level-levelan Boleh ya? Boleh ya? Berarti pembeli minta level berapa bisa ya? Iya, sesuai keinginan pembelinya aja Nah Bu ini kok punya ide ini? Bu, ini banyak sekali apa? Jajan ya? Jajannya ini gimana? Saya senang jajan Oh gitu, awalnya suka jajan? Iya, senang jajan, kebetulan kan saya tinggal di suatu daerah ya Tapi menurut saya itu jajanannya itu rasanya kurang mantep Memang harganya murah, tapi rasanya kurang mantep lah menurut saya Terus saya sama suami yang kok rasanya kurang mantep Gimana kalau saya bikin jajan, harganya murah, rasanya mantep gitu Akhirnya jadilah jajan-jajan banyak ini Oh gitu ya? Iya Nah Bu, dulu awalnya sudah berdiri sejak kapan ini Bu? Maret tahun ini Mas Oh Maret tahun ini? Iya, baru habis Lebarat Ini yang di sini apa? Ini kebetulan khusus CFD Iya Sabtu Minggu Terus kalau yang di Ambarawa juga ada, sementara di Bugisan Terus kalau yang di Gunung Pati, depan terminal rembel itu sebelahan sama outlet saya satunya yang ayam penyet Oh berarti ada ayam penyet juga? Ada Kalau yang di Ambarawa kayak gini? Iya, kalau yang di Ambarawa kayak gini juga Kalau yang di Gunung Pati kayak gini sama satunya ayam penyet Berarti ini bikin sendiri ya homemade gitu ya? Iya homemade semua, Alhamdulillah sudah sertifikasi halal semua Di antara berbagai macam ini, yang ibu bikin yang paling susah itu yang apapun Oh cireng Oh cireng, khususnya dimana Bu? Kalau lagi apa ya kita Moodnya? Jengkel atau apa itu nggak jadi Oh gitu Jadi benar-benar harus dengan hati ya Biar jadinya cantik-cantik kayak yang beli Trial and errornya berapa kali nih Bu? Aku waktu itu berulang kali Mas nggak kehitung sampai ngebuang tepung tapioca itu 10 kg Wiss Karena kita itu sambil emosi waktu itu Jadinya nggak jadi Amsyong pokoknya Nah Bu ini Bu, ini pelanggannya mana aja Bu? Alhamdulillah banyak, kalau dari sini kan memang banyak yang pendatang dari Kayak kemarin ada pendaftaran CPNS Kemudian mahasiswi Di mahasiswi juga banyak, kebanyakan cewek-cewek sih yang senang Terus kalau yang di Ambarawa juga sekitar Ambarawa Kalau yang di Gunung Pati juga dari Gunung Pati Ini sudah di online kan belum Bu? Online sudah, sudah pasang iklan berbayar juga Oh ya, ini kalau mau mesen ini nomor biaya Jadi bisa ada paket reseller juga Mulai dari 30 ribu, teman-teman nanti bisa jadi reseller kami Oh gitu ya? Tapi belum termasuk ongkir ya Iya, berarti pelesalor bisa ya? Iya Nah Bu ini suka bukanya, ini punya usaha kayak gini nih Bu? Kalau pendagang kan kadang sok-sok ya sepi rame, sepi rame gitu wajar ya Terus paling kadang kalau yang waktu itu mati listrik aja kalau yang di outlet Stoknya kan langsung, kan dia di frozen semua soalnya Iya, jadi pernah sampai mati listrik lama terus akhirnya ngebuang stok Iya Karena kalau langsung bikinnya anjagaan ya ke pontal-pontal lagi Karena itemnya banyak banget Iya, nggak bisa, memang kami lebih ke frozen food semua Berarti ini pernah kirim ke luar kota kalau ada frozen food ini? Belum berani Belum berani Cuma sekitar Semarang aja Semarang aja ya Iya Nah kalau ini Bu, untuk di go food dan sebagainya juga ada? Go food belum, belum pasang, belum settle Nah Bu ini Bu, harapannya ke depan Bu, usaha ini Bu? Harapannya untuk semua pelaku UMKM, kita semua bisa semakin laris ke depannya Jadi perekonomian akan kembali lagi pulih seperti sedia kalah Amin, Allahumma amin Nah Bu ini kan jualannya di outdoor nih, kalau cuaca itu berkendala nggak Bu? Oh berkendala banget, kalau panas ya gitulah rame Tapi kalau mulai udah teletek gitu weh Mulai gerimis, gerimis mengundang Gerimis mengundang itu udah seperti kita ke Pergok Satpol PP Bu, untuk bahan baku ini mengalami kendala nggak Bu? Bahan baku paling kendalanya di ayam Karena ayam sekarang lagi bener-bener dia lagi naik Jadi gimana caranya, tetep isinya full, terus harganya kami tidak terlalu naik lah Paling kendalanya itu aja Tetep harganya tetep, meskipun bahan bakunya naik Iya, bahan bakunya naik Dan isianya ayamnya tuh nggak ada campuran, kadang kan ada yang campuran wolter atau jamur Gitu-gitu, kalau punya saya alhamdulillah Bener-bener ayam gitu ya? Iya Paling yang campuran nih ayam sama keju Oh gitu Iya Iya Nah untuk ini Bu, untuk... Wontonnya apa aja Bu? Wontonnya cuma satu aja ya variannya Satu aja ya Ayam masa? Hehehe Udah itu aja Udah itu aja Bu ini dari sukan jajan Terus kok memberanikan diri ini Pemberanikan diri jualan itu gimana? Itu buat nambah tabungan Biasa tau ibu-ibu Hehehe Meneng tau Iya suka uang Wah ini Suka uang Iya Dik Iya Jadi untuk itu menambahnya ya Bu Iya menambah tabungan Terus Satu lagi saya juga Bener-bener ngajarin anak saya kan Udah ada satu cewek yang gede Biar dia suatu saat kalau Saya sudah nggak ada Atau sudah nggak punya orang Saya sudah siap buat fighting sendiri Mandiri ya Bu Iya buat mandiri di real life-nya Dia Nanti kan lo ya Bu Istilahnya usah untuk Keluarga Keluarga nanti Ini semuanya yang buat dari kulit Sampai istiannya semua anak saya Oh anak ibu ya Jadi saya koordinasi lah Apa jurusannya antara tabungan atau teman anda? Oh Dia kebetulan homeschooling Oh homeschooling Hehehe Kan sekolahnya cuma 4 hari Apa 3 hari no? 3 hari 3 hari Hehehe Jadi tak ajarin manajemen waktu Bikin ini, bikin ini, bikin ini Terus nanti aku bikin apa gitu Gantian Tidak Tidak Tidak